Intro Acara yang ke-6 Mauil Batul Hasanah Yang akan disampaikan Oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kini suja sahlan Munir dari Suka Maju Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hadratul Muhtarom Para Alil Ulama Para Sesepuh Ini sepuh Wabil khusus Pajeningan Ibut Simbah Kiai Haji Sukron Muhtar Yang senang biasa Kita doakan Diberikan oleh Allah Masihah Panjang umur Tetap iman Islam Ihsan Husnul Khotimah Pada akhirnya Nabi Selanjutnya Yang kita muliakan Pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Talibin Al-Ustaz Al-Ustaz Bapak Dadir Batu Zaman Yang semoga Senantiasa Diberikan Sehawal Afiyah Untuk membimbing Putra Putri Bapak Ibu Semua Allah Jadikan Ilmu Yang Manfaat Allah Jadikan Beliau Diberikan Sehawal Afiyah Bisa Secepatnya Ziarah Mekah Medina Allahumma Jangan Cuma Amin Amin Tok Sambil Dipikirkan Selanjutnya Bapak Kepala Desa Pasir Emas Bapak Rika Meguroho Yang Sama-sama Kita Doakan Semoga Cepat-cepat Allah Berikan Pendamping Hidup Supaya Nanti Di Bulan Suci Ramadan Yang Membangunkan Tidak Petasam Terus Semoga Beliau Juga Diberikan Sehawal Afiyah Dibimbing oleh Allah Dalam Memimpin Desa Pasir Emas Tercinta Ini Amin Allahumma Amin Selanjutnya Bapak Ketua Bapak Ketua BPPJ Merangkap Pengasuh Dbq Rekan-rekan Limas Banser Bshd Dan Para Panitia Hadirin Walhadirat Tidak Terkecuali Yang Semoga Yang Semoga Senandiasa Diberikan oleh Allah Sehawal Afiyah Panjang Umur Semua Lunas Hutangnya Semua Amin Hanya Keras Berarti Hutangnya Banyak Saking Banyaknya Di Rumah Kasih Tulisan Bu Otot Kawat Balemosi Kerja Semangat Kanggungan Sur BRI Sebab Akhir Zaman Orang itu Rata-Rata Punya Hutang Katanya Orang Kalau Itu Gak Punya Hutang Gak Semangat Maka Semoga Dengan Barakah Khusnil Quran Dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan Ini Kita Semua Dimudahkan oleh Allah Semuanya Lunas Utangnya Allahumma Pertama Puji Dan Syukur Marilah Senandiasa Kita Hadurkan ke Hadiran Allah Subhanahuwata'ala Ini Meneng Turun Ini Banyak Nekmat yang telah Surahkan untuk kita semua lebih-lebih Nekmatul Imani Walis Allah Menjadikan kita sebagai Umat Islam Ini Bukan Kebetulan Tetapi Memang Kita Pilihan Dipilih oleh Allah Menjadi Umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Nekmat Yang Luar Biasa Sehingga Begitu Besarnya Nekmat Yang Allah Berikan ini Setiap kita Bangun tidur Dianjurkan Mengucapkan Ungkapan Rasa Syukur Sambil Mengucapkan Alhamdulillahi Ala Nirmat Imani Walis Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illa Allah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Ilaha Allah Wallahu Lucky Sell encompass Dianjur Sekali lagi. Semoga kita semua Allah golongkan menjadi golongan Abdan Syakuro. Amba yang pandai bersyukur Allahumma. Kedua kalinya sholawat beriring salam. Tidak lupa kita hadirkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Sholawat ini amal istimewa. Disa baca sambil apapun boleh. Dalam keajaan apapun boleh. Lebih-lebih ini di bulan syabat. Bulan syabat adalah bulannya sholawat. Bulannya sholawat. Kenapa? Sebab turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Inna allaha wa malaikatahu yusolluna alam nabi. Ya ayuhal ladhina amanu shollu alaihi wasallimu. Taslimah itu turunnya di bulan syabat. Tambah lebih istimewa lagi ini malam tanggal 2 bulan Maret. Bulan Maret itu bulan eh April. Aku ngetes amin seikom sama korang. Bulan April ini bulan kelahirannya baginda Rasul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selagi masih bulan syabat. Ayo sholawat kita perbanyak. Ada kawan datang ke rumah. Memang bapak ibu di Sukamaju. Saya sering kedatangan tamu yang aneh-aneh. Ada itu tamu datang ke rumah. Nangis-nangis bawa 2 kopi. Tolong pak munir. Apa bu? Juekku hilang pak munir 10 juta. Tengok dimana kira-kira pak munir. Buiuh. Sayang umet mau tak jawab gak bisa. Sudah kadung bawa 2 kopi. Tak jawab bisa. Oh ngaku gak bisa. Saking umetnya saya sampai kejamkan mata. Manggut-manggut. Sudah nampak pak munir. Masih gelap bu. Bukut. Gelap wangnya merem. Kawan datang ke rumah. Nanya pak munir. Amalan apa yang bisa menyebabkan besok kalau di surga itu bijajariku semakin tambah pak munir. Iki pertanyaannya wong sing pikirannya kepingin bojo terus. Khawatirku. Khawatir saya. Nanti kalau di dalam kubur ditanya malaikat. Halo buka. Dijawab. Oh yutu nikah. Apa yang kita jawab? Gebel karena malaikat. Tanya dia pak munir. Amalan apa yang bisa menambah jumlah bijajari besok. Katanya kemarin sampai kan cerana. Kalau di surga itu. Bidadarinya jumlahnya tidak sama. Jadi. Ada salah satu hadis. Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda. Aksarukum alaihya sholatan. Aksarukum azwajat filjannah. Semakin banyaknya anda semua bersolawat kepadaku. Kata Rasul. Semakin banyak jumlah istrimu besok di surga. Alhamdulillah. Ya. Yang ibu-ibu. Ibu Juni itu siaya. Yang suami. Yang laki-laki besok istrinya banyak. Bidadari itu cantik. Tapi secantik-cantiknya Bidadari. Masih jauh lebih cantik istri yang kita bawa dari dunia. Maka Bapak Ibu. Kalau anaknya menikah. Didoakan. Tapi jangan salah kaprah. Sering ada orang mendoakan anak. Ya nak. Tak doakan. Semoga kamu menjadi pasangan suami istri. Kekal sampai tua. Akhirnya tua-tua pegatan kabel. Dungannya kekal kok sampai tua. Kekal ya dunia. Akhirat. Secantik-cantiknya Bidadari. Masih jauh lebih cantik istri yang kita bawa dari dunia. Maka semoga pasangan kita semua. Allah jadikan pasangan hidup. Fit dunia. Ilal akhirah. Amin. Allahumma. Maka. Mumbung masih bulan syabat. Perbanyak membaca solawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini malam peringatan pengajian umum dalam rangka khotmil Qur'an. Sekaligus menyambut bulan syabat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian dalam rangka apa saja itu pantas. Israq Mi'raj pengajian pantas. Maulid Nabi pengajian pantas. Maka sekarang ini dalam rangka khotmil Qur'an. Hal ini mengingatkan kita. Dimana dalam satu hadis. Ru'iyah Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Huma alin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Nahu kar. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Apa sakti Rasul? La'u ta'lamu ummati ma'fi ramadhanan latamannau antakunassanatu kullaha ramadhan. Rasulullah bersabda. Kalau seandainya umatku ini tahu betapa mulianya bulan suci ramadhan. Pasti umatku itu akan sama minta kepada Allah. Supaya semua bulan dijadikan bulan suci ramadhan. Kalau kita tahu bulan ramadhan mulianya seperti apa. Pasti kita akan minta supaya semua bulan Allah jadikan bulan suci ramadhan. Kenapa? Sebab di bulan suci ramadhan nanti. Selama bulan suci ramadhan matahari memintakan ampun untuk kita. Walqomaru begitu juga dengan rembulan. Walqawakibu bintang-bintang di langit. Waktu yurufil hawa burung-burung di udara. Wassalamamu filma'i ikan-ikan di dalam air. Semuanya memintakan ampun untuk kita di umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di bulan suci ramadhan nanti. Kita didoakan oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Selain iblis laknatullah alaihi. Selain setan. Semuanya memintakan ampun untuk kita. Begitu pagi jatan. Setiap pagi Allah perintahkan kepada para malaikat. Selamat bulan suci ramadhan. Wahai malaikatku. Ij'alu solatakum watasbihakum li umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai para malaikat. Ij'alu solatakum watasbihakum fi ramadhan li umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai para malaikat. Jadikanlah pahala solatmu dan pahala tasbihakum di bulan Ramadan ini. Jadikan pahalanya untuk umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka wajar kalau Rasulullah sabdakan kalau kita tahu mulianya bulan Ramadan. Pasti kita akan minta supaya semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan sehah walafiyah panjang umur. Bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Amin. Dan semoga nanti selesai bulan Ramadan. Kita semua mendapatkan amunan dari Allah. Sehingga semua besok selamat dari neraka langsung masuk dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Karena nanti kalau ada orang masuk neraka. Itu bukan karena Allah enggak sayang. Semua yang terserah kita. Jadi nih Pak D saya Pak Roma ilang. Kalau nanti ada yang masuk neraka. Bukan karena Tuhan tak sayang hembana. Oh 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 oh. Karena nanti ada yang masuk ke surga. Itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Saya nanti musik ya. Saya itu lebih nyanyi. Jadi kalau di rumah berhasil tek. Bojuku tak nyanyi. Ngomong nangku ya. Apalagi dalam mobil. Kalau dalam mobil saya suka nyanyi lagunya. Sah Ruhan. Siapa? Itu sejarah tempat saya. Saya munirhan dia Sah Ruhan. Satu marga cuman lain nasib. Saya sering naik mobil sambil nyanyi-nyanyi lagu ini. Itu kan. Kalau diител telah ada yang masuk ke surga. Terima kasih mati dulu. Selamat tinggal. Terima kasih mati. Uji kata cinta yang kau ucap Ini kan masih selalu teringat Setiap kasih sayang rindu Percaya, jujur dan sehati Aku nih bonggong nyanyi sampai suku ya petang Asalnya penyanyi cuma wajah gak mengizinkan Wajah yang pas-pasan Jadi itu istimewanya bulan suci Ramadan Seandainya kita tahu mulianya pasti kita akan minta semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan Bahkan di saat datang bulan suci Ramadan Sohal arsu aras menjerit Berkata dengan suara yang keras Wal kursiyu begitu juga dengan alam kursi Wal malaikatu dan juga para malaikat Ya kuluna Mereka semua sama berkata Begitu datang bulan Ramadan Apa katanya? Tubali umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Beruntunglah umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena datangnya bulan suci Ramadan Jadi selama bulan Ramadan Kita nanti disebut orang yang beruntung Beruntung itu bahasa Jawa ini apa? Wang beco itu bahasa Jawa Orang pinter kalah-kalau Wang beco Wang sugah kalah-kalau Wang beco Wang ganteng ya kalah-kalau Wang beco Saya ini orangnya pas-pasan Tapi wang beco Saya punya istri ya cantik Alhamdulillah Istri saya meskipun saya kecil seperti ini Sebetulnya istri saya itu tujuh Bersaudara Kebetulan istri saya nomor tujuh Bersaudara Istri saya orang ngapak kurbaliga Wong ngapak Malaika Jibril Nurung Bok Nog Bersaudara Menganam Bersaudara Pak Saya wongnya orang patek Ngamu Bersaudara Sudah beco Punya istri cantik Di Sukamaju Saya rumah dibikinkan Umroh digrantiskan Insya Allah Tiap tahun berantang umroh Haji didaftarkan kemarin Saya yang dapatnya haji Serba gratis Mana orang yang beruntung Orang yang beruntung Makanya mengatakan Sayang Maka orang yang beruntung Itu siapa orang yang nanti Di bulan suci Ramadhan Diberikan oleh Allah Kekuatan bisa beribadah Semaksimal mungkin Di bulan Ramadhan nanti Kita disebut orang yang beruntung orang yang beruntung kenapa pak semua mendoakan kita nanti bulan suci ramadhan bapak ibu nanti bulan ramadhan keluar dari rumah meninggalkan rumah mau melaksanakan sholat rumah yang kita tempati ini mendoakan kita doanya rumah ya Allah luaskanlah kubur orang ini besok ya Allah perangilah kuburnya besok ya Allah luaskan kuburnya besok ya Allah rumah mendoakan kita seperti ini ini nanti terjadi hanya di bulan suci ramadhan makanya bapak ibu menyambut bulan ramadhan rumahnya dibersihkan dicat dimuliakan karena selama ramadhan rumah mendoakan kita nanti di bulan suci ramadhan bapak ibu pakai sendal maka yang biasanya keluar rumah tidak pernah pakai sendal ingat-ingat nanti bulan ramadhan keluar rumah pakai sendal pakai alas kaki di bulan suci ramadhan kita pakai sendal pakai sepatu pakai alas kaki selagi masih nempel di kaki kita alas kaki itu mendoakan kita apa doanya Allahumma Allahumma sabbit kodamahi al-sirot ya Allah selamatkanlah kedua telapak kaki orang ini ya Allah saat besok melewati jembatan sirotul mustadhin amin Allahumma amin sendal mendoakan kita seperti ini hal ini juga terjadi hanya di bulan suci ramadhan maka wajar kalau kita disebut orang yang beruntung wajar kalau rasul sabdakan seandainya kita tahu ada apa dengan ramadhan pasti kita akan minta semua bulan dijadikan bulan ramadhan maka kita usahakan sekarang niatkan makmurkan masjid hidupkan musola tegakkan sholat fardu berja ma'ah khusus di bulan ramadhan nanti kalau pak lorah sudah punya istri kita sholat jamaah pak lorah nimami garwani nangguri bocoba teha wairin maghubi amin 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 wah mas rame lorah begitu indahnya bulan suci ramadhan sampai rasulullah sallallahu 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 siapa yang sanggut bulan ramadhan mulai awal ramadhan sampai akhir ramadhan sholat jamaah 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 terus selama ramadhan sholat jamaah terus maka Allah jadikan sahabat Allah jadikan setiap rokaatnya madinatan tumla' miniam Allah Allah jadikan setiap rokaatnya Allah jadikan kota yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan untuk kita di surga nanti amin amin allahumman amin allahumman sekarang dimiatkan para Bapak usahakan sekarang yang biasanya sholat fardulimawak itu enggak pernah jamaah usahakan sekarang jamaah terus khususnya bulan Romandhon usahakan jangan putus mana tahu ini Romandhon terakhir untuk kita sebab ini tidak ada jaminan kita diberikan panjang umur sampai Romandhon depan maka jangan main-main dengan waktu sholatullah salamullah alaqa rasulullah salamullah alaqa rasulah Alhamdulillah. 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 Salatullah. Salamullah. Alayasid. 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 Alhamdulillah. 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 Kalau dulu kadang jamaah, kadang gak usahakan ini nanti Ramadan ini usahakan sholat, fardu, lima waktu berjamaah terus. Kalau pas kerja, pulang, istri belum dikontak di rumah di, nanti tunggu ya, kita sholat jamaah. Usahakan berjamaah, khusus di bulan Ramadan ini nanti berjamaah. Karena beribadah tidak hanya di masjid, di musholah, bekerja mencari nafkah itu juga ibadah yang istimewa. Kewajiban seorang suami mencari nafkah ini ibadah yang istimewa. Buktinya, dulu di zamannya Rasulullah SAW, kok balik bu? Ciri-ciri ini aku ceramah dan rangung, ini usahakan balik. Ibadah, bekerja mencari nafkah ini juga ibadah. Nah, buktinya, pada zaman dahulu ada sohabat namanya Sohabat Sa'ad bin Mu'ad al-Amsori. Sohabat Sa'ad bin Mu'ad al-Amsori ini seorang pekerja keras. Setiap hari mengolah batu, mengolah tanah, mencari nafkah untuk keluarga, sampai tangannya melebuh, sampai tangannya abuh. Begitu ketemu sama Rasulullah, Kajik Rasul bertanya, Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu kok kayak gitu, Sa'ad? Sohabat Sa'ad bin Mu'ad al-Amsori menjawab, Ya Rasulullah, Aku ini seorang pekerja keras, Ya Rasul. Tiap hari aku bekerja mencari nafkah untuk keluarga, mengolah tanah, mengolah batu, sehingga sampai kayak gini tangan kuncik Nabi abu. Akhirnya kancik Nabi, sepontan, dipegang tangan saat, dicium oleh Rasulullah, sampai Rasulullah sabiakan, inilah tangan yang haram tersentuh api neraka. Seumur hidup, Rasulullah tidak pernah mencium tangan bangsawan, tidak pernah mencium tangan orang-orang kaya. Rasulullah mencium tangan dua kali semasa hidupnya. Pertama, tangan Ibu Siti Fatimah, putri beliau. Yang kedua, tangan Sa'ad bin Mu'ad al-Amsori. Bayangkan, saat ini bukan orang bangsawan. Saat ini seorang pekerja keras, tapi Rasulullah tunjukkan sedemikian rumah, ini bukti bahwa bekerja mencari nafkah untuk keluarga ini, ibadah yang istimewa. Maka para bapak, setiap pagi, beriakan kerja, mencari nafkah untuk keluarga, jangan lupa tata gungu niatnya. Niat mencari nafkah untuk keluarga, memenuhi perintah Allah SWT. Jadi ibadah, segala sesuatu bisa menjadi ibadah, asalkan kita tahu ilmunya, dan kita awali dengan niat yang bagus. Bekerja mencari nafkah, dengan kawan, dengan tetangga, dengan keluarga, pasti ada masalah. Sebab orang hidup itu, pasti punya masalah. Punya duit masalah, enggak punya duit masalah. Belum punya istri masalah, sudah punya istri juga masalah. Punya istri satu masalah, tambah satu lagi, tambah masalah. Kapan orang enggak punya masalah? Eh? Kapan? Kalau sudah mati. Justru mati itu sendiri, mulai menghadapi nenek moyangnya mas Allah. Kapan orang enggak punya masalah? Kalau sudah masuk surga. Nah, selagi kita di dunia ada masalah, usahakan kita mengadu kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan tergesa-gesa, cerita pesan-pesan kemari. Kita adukan dulu kepada Allah. Dijukup HP nih, di telpon, gosni Allah. Ini lupa pak nomornya. Dua, empat, empat, tiga, empat. Dua, rokaat sholat su. Empat rokaat sholat. Duhur. Empat lagi rokaat sholat. Besar. Tiga rokaat sholat. Empat lagi rokaat sholat. Besar. Ini kok hilang satu? Kewalik. Beneran nyambung. Kita mengajut kepada Allah. Memang hidup di masyarakat itu, Bapak Ibu, bagaimanapun baiknya kita, tidak mungkin semuanya orang suka dengan kita. Sebaliknya, hidup di masyarakat, bagaimanapun jeleknya kita, tidak semuanya orang benci dengan kita. Ada yang senang, ada yang enggak senang, itu biasa. Kalau orang yang senang, enggak masalah. Orang yang tidak senang dengan kita itu, biasanya, jangan kan kita salah. Kita benar pun diomongin salah. maka jangan terlalu mendengarkan omongan orang hidup, harus punya pendidik, yang jangan seperti air di atas daun talas. Bapak Ibu masih ingatkan sejarahnya Luqmanul Hakim. Luqman dulu, beliau itu bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang yang sholah, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Namanya, dalam Al-Quran. Luqman itu, dalam sejarah, pernah mengajak putranya, ke pasar, beli kerede. Begitu beli kerede, Luqman sama anaknya, naik kerede berdua. Tidak lama kemudian, ada orang ngomong, Luqman, Luqman, kamu kok enggak kasihan loh. Kerede satu, kok kamu naikin dua orang, apa enggak kasihan. Didengarkan. Oh iya ya, kasihan keredenya. Bapak tak jalan ya anak, kamu yang naik kerede. Luqman jalan, anaknya suruh naik kerede. Di perjalanan, tidak lama lagi, ada orang ngomong lagi, Luqman, Luqman, anak masih kecil, kok kamu ajari, akri-akri, enggak punya sopan, salkun suruh naik, kamu yang jalan kaki. Dipikir lagi, oh iya anak, salah ya anak, kamu yang jalan, anak bapak yang naik kerede. Luqman, lu hakim naik, lede anaknya yang jalan. Di persimpangan, ada orang ngomong lagi, Luqman, Luqman, kamu kok enggak kasihan loh. Anakmu kamu semua jalan kaki, kamu kalah naik kerede. Dipikir, oh iya anak, salah ya anak. Akhirnya Luqman sama anaknya, sama-sama jalan kaki dituntun. Waktu perjalanan lagi, ketemu orang lagi, kok goblok menurut, Luqman, punya kerede kok enggak kamu naiki. Coba dipikir, kalau mendengarkan kamu menurut, tidak pernah ada benarnya. Kelab jalan kaki berdua salah, dituntun salah, naik salah satu salah, dihidup akan serba salah, kalau terlalu mendengarkan, omongan orang, maka hidup harus punya pendidia. Ini nanti, ayo sama-sama. Ini menghadapi bulan suci Ramadan, beruntung sekali Bapak Ibu, yang kutraputinya hataman Al-Quran. Beruntung sekali Bapak Ibu, yang anaknya mau ngaji. Beruntung sekali, Kenapa? Sebab ini, akhir zaman, anak itu, proyek terbesar, yang besok, tidak akan kutus, doanya untuk kita, sebagai orang tua. Maka, anak, masukkan ke TPKI, tapi jangan hanya dimasukkan, guru ngajinya diperhatikan. Hojo sampai, onolakon, lebaran, guru ngajinya, selalu ngeper, kabar. Mesak, guru, lupa ngulang ngaji. Ini maturno, ini murah, selalu ngeper, kabar. Ini, 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 maksudnya, kita, sebagai orang tua, ada rasa syukur, terima kasih, oh, setahun sekali, eh, pas hataman, tak, aku koknya sarong guru ngaji nih, baik seneng sampe koknya sarong guru ngaji, aku ngomongin orang dikomen kalau pak badin gak karaku dikomen kalau dikomen kalau guru nih enggak hahaha disitu bapak ibu memberikan sarong ustadznya sarong ini dipakai untuk ibadah sampe dapet pahala yang tidak putus ustadznya sholat sampe dapet pahala ustadznya ngaji juga dapet pahalanya tidak ada ruginya memberikan sarong guru ngaji sebagai ungkapan terima kasih sebab rasa syukur itu tidak cukup hanya bilisan tetapi harus bilarkan rasa syukur itu tidak cukup hanya diucapkan alhamdulillah terima kasih tidak cukup harus dibuktikan dengan perbuatan dan sebagai rasa syukur pak aku koknya sarong gue sampe ya mulai orang iso ngaji sampe khatam Al-Quran aku koknya sarong sekali orang rugi itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT jadi menghadapi bulan suci ramadhan mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita selama bulan ramadhan kita niat untuk melaksanakan solat makmurkan masjid dihidupkan musolah berbanyak Taddarus Al-Quran dimana pada bulan suci ramadhan niat semuanya mendoakan kita ada sendal sampai sendal tadi mendoakan kita semoga besok kita selamat selamat saat melewati jembatan syirotol mustakim saya punya murid tak ceritakan anak-anak ya pak besok kita itu melewati jembatan syirotol mustakim itu tajamnya lebih tajam dari pedang seperti rambut satu dibulah menjadi tujuh besok kita lewat disitu dari seribu orang yang lewat di jembatan syirotol mustakim hanya satu yang selamat seribu orang yang melewati jembatan syirotol mustakim hanya satu yang selamat karena memang sembit itu ada anak-anak didik saya mau ngomong pak tapi denger-denger jembatan syirotol mustakim sekarang sudah dibangun lho pak meraih-molai proyek ya lagi kerumahmu jasa ini pinter-pinter kalau tak ulang ngaji kamu kalau kenceng jangan menghadap keblak pak kalau menghadap keblak pak tapi selanjutnya bila nekiwo gak kopok kapan jadi itu beruntung sekali bapak ibu yang punya anak sekarang ngaji karena anak ini proyek yang terbesar yang kita miliki di dunia dan di akhirat nanti sampai Rasulullah sabdakan akrimu awla datu muliakanlah anak-anakmu kenapa? menguliakan maksudnya muliakan anak-anakmu dengan masukkan ke pendidikan agama seperti taman pendidikan Al-Quran sebab anak ini proyek terbesar kita yang tidak akan putus selalu mendoakan kita besok kita sudah di dalam kubur anak mendoakan kita ini kita merasakan nikmat yang luar biasa sampai nanti kita punya anak apa mana sampai dua mantu orang iso ngaji dua mantu penanggulannya kayak iso ngaji kayak satri-satri kalau ngerotuannya di kamar ngaji karena apa nggak mau ngaji jadi sama-sama kita punya anak mumpung masih ada waktu bekali dengan ilmu agama biar rajin baca Al-Quran kita usahakan semoga anak-anak kita semua juga kita doakan semuanya menjadi putra-putri yang solih dan solihah amin Allahumma begitu juga dengan para ibu para ibu kalau anaknya kepingin menjadi anak yang solih dan solihah usahakan sering didoakan dihadirai suratul fatihah ya Allah semoga anak saya menjadi anak yang solih dan solihah manfaat ilmunya meringankan beban kedua orang tuanya besok di akhirat nanti amin Allahumma amin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah mendidik anak ini juga perlu diriadoi perlu ditirakati jangan sampai anak kita biarkan bergaul dengan pergaulan yang tidak benar karena pergaulan ini sangat mempengaruhi setelah masuk TPQ hakam Al-Quran usahakan masukkan ke pondok pesantren usahakan dasari dengan ilmu agama tidak harus jadi ustad yang penting dasar agamanya kuat saya sering dipanggil ustad dan di Sukawaju Pak Munir sebetulnya waktu saya lahir nama saya itu bukan Munir saya lahir pertama itu nilai pertama saya dulu dilahirkan itu dikasih nama Zainal Arifin dikasih nama Zainal Arifin rupanya saya sate terus jari wong jowo sawangan codot akhirnya ada dukun jawa orang jawa orang pinter jawa bilang sama orang tua saya ini anakmu ini kabutan jenem kepanjangan namanya kepanjangan terus mbah ganti jangan Zainal Arifin itu sudah bagus kok diganti saya baru usia belum ada baru sebulan udah diganti nama saya cuma lima huruf karena ayah saya namanya Su Naryo ibu saya Su Marni jadi kesini nama saya Su Su Jan tamat SD saya protes sama bapak saya pak jenem kok Su Jan itu artinya ngomong bapak saya jawab nah itu artinya panjang S itu sabar biar kamu semakin tua semakin bambah kesabaran S itu sabar bukan semprul terus pak U U artinya ulek biar kamu gak mudah putus asa bukan kubli model polor Pak Ciri aneh sampai ini budi ini bapak budi uuuh 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 S uuuh J J katanya saya artinya jujur biar semakin tua semakin jujur sebab zaman sekarang mencari orang yang bisa dipercaya itu sulit makanya kalau dong J jujur bukan jenggotnya dong dong saya dulit ini punya jenggot bu entah gara-gara apa istri saya baca buku ada tulisannya seperti ini kalau ada seorang lelaki punya jenggot kok niatnya ikbak sama Rasulullah maka setiap satu ragut besok Allah ganti menjadi beda dari satu wakil bujuku cemburu aku turun jenggot potong lagi S U C A akhlakul karimah D disiplin sujad begitu tamat SD oleh orang tua saya saya dimasukkan ke di pesantren di pelangitan disana saya terkenal santri yang telmi telat mikir ibunya jelaskan sama do mandok paham saya enggak pak sedikit pelmi saya di perintah sama bahaya saya enggak pernah bener punya manggil sujad dalam bu ini boleh ngapitik bu semua boleh pitik ayam tak potong karena enggak tahu ilmunya potong ayam yang tak potong bukan lehernya jitonya sini orang mati bahaya gede gede bisa itu juga saya dulu di pondok suka ngerjain kawan ada kawan lagi di dalam wisi tak kumet yang percon kepasan tak pun cari itu masa masa saya dulu saya juga punya kawan dulu bapak ibu dia enggak pernah mau modal kalau mandi itu selalu ngambil sabun saya sabun saya obol saya akhirnya tak kerjani saya beli sabun sun slik saya beli sabun sun slik tak pindah tak ketil bekas tak tutup maning tutup ada sabun diambil sama kawan saya sabun nyanyi di kamar mandi bawa sabun saya bawa sabun saya sambil sabun dia sambil nyanyi kurasakan bunda dalam hidup kurasa cinta yang ada pada dirimu ketahun ketahun bagaimana dia seperti ini bayai tahu kalau saya kayaknya ada kelainan jiwa atau kurang jit akhirnya sama bayai ditambahin sahnen munir ben kapan dan menerami itu karped dunane Allah amin makanya ngasih nama anak itu yang bagus karena anak nama itu dong jangan ikut-ikutan artis punya tinggok-tinggak tinggok terus saya punya kawan di Jawa itu namanya deni sama saya kan apa apa artinya deni deni maknanya hutak itu kakek hutak itu kak nama itu deni kakek hutak kerja uruk lama jalan bayaran nama itu dong mana apa nsi jeninya deni dan bang disarati kasih nama itu doa disarati ya Allah semoga nama kakek Allah barukah ya Allah kakek sarati ukur-ukur mahal sampai nama sujad sahle munir begitu keluar dari pesakkan gak lama saya berangkat ke Sukamaju disana sasrin dipanggil dengan sebutan pak munir orang lebih manggil sama pak munir jadi rata-rata mainnya sana pak munir sambil kesukaran juga tanya bu rumah pak sujad mana tapi rumah pak munir mana itu mesjid alhidayah mesjid depannya itu kondoknya mbak Sukiman ini mesjid alhidayah sebelah sini rumah saya sebelah sini WC disana masuk musuhnya gak berat kesana lho bu kesuka maju rumah saya pak kamar mandi mana pak WC pak usb sana lho ini rumah kok kamar rumah gue orang suka maju yang paling kaya itu saya pak kenapa sebab rumahku pak penjid jadi suka maju disitu saya tinggal sana orang lebih akrab lebih tahu kalau pak munir memang wong ngeci cendik tapi istrinya tujuh bersaudara jiring-jiring pakai saktah berhenti sejenak tanpa bernafas saktah dalam Al-Quran ada empat salah satunya dalam surah yasimim marbodina adama wa'adar rahman wassaudara itu saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas nah oleh karena itu bapak ibu semua dalam rangka khutmil Quran sekaligus menyambut bulan suci ramadhan mari kita tutup anak-anak kita kita semoga menjadi putra murti yang solih dan solih semua dan bulan suci ramadhan nanti jangan lupa jangan lupa isi dengan ibadah semaksimal mungkin mana tahu ini romadhan terakhir untuk kita siapapun di antara kita yang Allah panggil lebih dulu kita sama-sama saling mendoakan semoga Allah berikan bimbingan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan iman islam islam ihsan khusnul khutimah semua amin Allah ini saja para bapak dan ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara yang ke-6 doa yang akan ditimpin oleh Al-Muqarram Kiai Haji Sukron Maksar kepada di Al-Muqarram 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.